Nah teman-teman untuk pemula cara mengetahui blok ataupun poring ataupun boring untuk sensor 381 ya Nah seperti ini kemasannya di sini ada hologram seperti ini di sini ada menandakan bahwa made in Brazil ini stikernya ya nomor serinya ketawaan nah untuk pemula wajib memahami blok yang baru bukan bawaan mesin melainkan warnanya hitam kecuali bawaan mesinnya warnanya putih di sini ada STL air terus di sini 11960 a ls ya Nah kemudian di sebelah sini ada tulisan br ya br-a-a-r ya duanya tiga kali garis-garis ada tulisan as juga ada tulisan w ya ini menandakan 100% bahwa blok setil original untuk 381 ya teman-temannya seperti ini ya Nah di sini juga ada semacam getokan grafiran pakai laser ya sini ada ya Nah ini bloknya teman-teman di untuk blok original setil ya untuk mesin 381 untuk mesin Pak Herman ya Solo ya Nah seperti ini teman-teman teman-teman barangnya nah disini teman-teman bisa perhatikan nggak kelihatan ya karena ada sinar lampu nah sini aja lah ada tulisan stil ya untuk pistonnya juga kita buka juga untuk pistonnya nah sini ada klip satu di dalamnya ada pen padarin piston kemudian di sini klipnya sebelah udah dipasang teman-teman nah jadi ini udah terpasang dari pabriknya ya sini udah terpasang jadi tinggal satu untuk menandakan asli dia warna agak sedikit eh abu-abu bukan abu-abu ya kayak kayak ke susu-susuan gitu ya kayak pokoknya kayak putih susu lah gitu kemudian putih-putih buteg di sini ada tulisan L1612-057 disini buruk S aja teman-temannya depan panah kemudian di dalam ada tulisan stil di sebelah sini ya jadi untuk menandakan bahwa barang asli itu seperti itu ya jadi kalau ada set setil-setil selain yang saya sebut barusan nomor-nomor serinya itu bukan setil asli ya ini setil asli ya teman-teman Oke mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman cara mengetahui barang acara mengetahui silinder block atau pouring atau boring yang asli untuk pemula ya terima kasih Terima kasih.